Hi guys, this is Bray, and welcome back again to another episode of Skyrim Mods Review Baik, jadi saya kembali lagi untuk melakukan Mods Review Dan disini, sesuai dengan request salah seorang di kolom komentar Yaitu tentang tutor pasang GS Post Bank Ya, mod itu yang akan kita review kali ini Karena biasanya saya akan intro di awal untuk menyampaikan permintaan maaf Tapi saya akan mengkat di situ dan kita akan langsung dilompat ke mod yang akan direview Kalau begitu, kita semua saja di seperti biasa menggunakan Chrome untuk menonton mod Dan ini adalah mod yang akan kita review Yaitu mod GS Post Yang dibuat oleh Gunslicer Ya, ini mungkin akan beda untuk pertama kali ini kalian melihat Karena biasanya saya menggunakan tampilan dari Nexus Mod di mana yang ini ya Cuma yang saya sayangkan dari sini ya, usuk untuk si Gunslicer ini Dia rupanya tidak memasukkan untuk list-list modnya Terus untuk yang bagian untuk GS Post-nya di Nexus Mod Jadi disini cuma ada animasi untuk pemana, jalan, lari Menggunakan tongkat, sneak-nya, animasi sneak, animasi berenang Menggunakan dua tangan dan follower serta yang lain-lain seperti ini Jadi dia tidak memasukkan untuk GS Post disini Jadi kalau misalnya kalian ingin cari, itu kalian bisa cek di Patreon-nya Cuma disini dia tidak include, dia tidak masukkan informasi tentang Patreon-nya Jadi kalian bisa langsung search saya di Google Ketik Gunslicer Patreon Maka nanti kalian akan diarahkan ke sini Nah, ini dia untuk Patreon-nya Disini kalian bisa support dia Silahkan kalian bisa ambil ini untuk tingkat level-nya Karena dia juga selain memberikan ini Dia juga rupanya memberikan untuk status publik kepada hampir semua modnya Jadi disini kalian langsung bisa cek-cek list-list modnya Dan ini yang akan saya review disini sebelumnya Saya menggunakan mod post yang dipublis pada tanggal 21 bulan November ya Bulan 11 Dan disini belum lama itu dia sudah keluarkan lagi update-an terbaru Untuk GS Post 12.12 Tanggal 12 bulan 12 ya Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah menonton video ini ya Kalau misalnya kalian ingin update yang versi terbarunya Silahkan kalian ambil yang ini Yang baru di-upload kurang lebih 2 hari yang lalu Kalian bisa ambil ini untuk menambahkan lagi pose pada 266 dengan 552 Karena kalau tidak salah dijelaskan di atas sini Bahwa dia adalah semacam membuat animasi untuk game Dan dia juga membuat modding-nya ini masih dalam pengembangan Jadi untuk setiap bulannya mungkin dia akan publish lagi animasi animasi baru di dalam GS Post-nya Jadi untuk kalian yang suka update untuk info mod ini Jadi kalian bisa ikuti terus tiap bulannya Supaya kalian bisa lihat-lihat apa masalah yang ditambahkan ke dalam GS Post-nya nanti Nah selanjutnya disini juga itu dia menyediakan di website lain ya Di website yang bisa saya bilang lore-friendly family ya Kurang bersahabat untuk semua orang ya Dimana yaitu di ini dia Lover's Lab Mungkin kalian akan melihat full blur kehadiran disini Karena ya website ini sangat tidak lore-friendly family Dan disana ada jelaskan ada tambahan tekstnya Saya akan zoom Ada GS Post and SLAL 13-12 by Gunslinger Gunslicer Bukan Gunslinger Nah disini untuk GS Post ini adalah yang untuk animasi biasanya Dan SL ini kalau memang betul tebakaniku adalah untuk sex lab animation Jadi mungkin ya kalian bisa paham langsungnya Dan disini sudah lama sekali juga modnya ya Dari tanggal 13 bulan 12 entah ini tahun 2020 atau 2019 2020 atau 2021 saya lupa Oke saya scroll ke bawah Supaya kita bisa melakukan kotak Eh apa blur kehadiran nya di atas Dan ini dia About this mode ya Untuk di bagian Patreon Dia tidak jelaskan kenapa dan bagaimana untuk penginstalan mode ini Ataupun require yang dibutuhkan Jadi dia simpannya di sebelah sini Nah disini saya akan baca untuk penjelasannya Halo saya adalah Gunslicer Saya membuat mode pose animasi dan mode ini itu masih ongoing Jadi mode ini akan terus berjalan Entah sampai kapan dia selesaikan nanti mode-nya Tapi ya kalian tunggu saja Nah disini juga ada Tunggu Saya akan ambil ini Biar saya se-translate Saya bisa baca ke kalian dengan tenang Oke ini yang se-translate Dan yang pertama Saat anda memulai permainan Anda akan memiliki 2 cincin di inventaris anda Yang berfungsi untuk mengaktifkan pose Dan kekuatan tambahan untuk menggunakan pose di NPCs Nah saya kurang tahu ini untuk NPC bagaimana cara kerjanya ya Apakah mungkin kalian berikan untuk cincinnya atau bagaimana Dan berikutnya ini tentang informasi tambahan Saya hanya muncul di akhir pekan karena kurangnya waktu Jadi ada kemungkinan saya tidak akan menjawab pertanyaan selama seminggu Nah ini untuk informasi kemungkinan saya kalian bertanya ke si Autor mode-nya dan sini ada tambahan pose yang ada saat ini Jadi kita punya 321 normal pose 125 pose dengan objek ya Dan kemudian 16 futa Lebih baik dengan UNPSOS Futa silahkan cari sendiri itu apa Dan 14 pose objek futa Ya kalian juga silahkan cari futa Ini disingkat futa sepanjangan dari futa nari Oke dan sini ada saya mungkin kehilangan hitungan Dan terakhir ini tentang kajit di screenshot Ini adalah menu penggoda dalam keselesaian tekstur ya Ini sebagai contoh yang nanti ada di bagian deskripsi dari tadi Dan mode ini yang digunakan SJ Female Texture ini Ini tambahan untuk mode-mode dan kredit untuk orang-orang yang senang bantu dia Nah jadi di bawah ini Untuk reveal hidden ini adalah yang tadi dijelaskan ya Tentang screenshot-screenshot itu Dan ini dia Untuk mode-nya itu Ya ini betul 2019 mode ini ada Dan size-nya sekitar 100 MB Dan requirement-nya adalah harus menggunakan finish Saya belum tahu apakah ini bisa digunakan juga Nemesis ya Karena setelah saya lihat dari community Banyak orang sudah membandingkan antara finish dan Nemesis ya Karena Nemesis mungkin sudah versi old Dan Nemesis sudah versi terbaru Karena saya sempat baca sekilas untuk Nemesis itu Dia hanya tidak compatible dengan finish dan finish BCA Eh finish behavior dengan finish BCA Jadi mungkin bisa saja untuk pose ini berfungsi juga Dan bisa digenerate animasinya saat menggunakan Nemesis Jadi mungkin kalian yang menggunakan Nemesis bisa mencoba langsung Dan kalau misalkan berhasil silahkan kalian beritahu saja di kolom komentar Supaya kita bisa sharing informasi Dan ya begitu lah Kalau misalkan kalian ingin mendownloadnya Yang ini kalau tidak salah dia sediakan untuk versi SE Ya ini Special Edition Compatible Untuk yang di Lover's Lab itu hanya ada untuk versi SE-nya Jadi kalau misalkan kalian download dari sini Silahkan kalian menggunakan login dulu Dan kalau untuk website ini kalian harus menggunakan PVN untuk membukanya Dan setelah itu kalian tekan download this file Tapi kalau saya lebih baik kalian ambil saja dari official website dari si Gunslicer ini di Patreon ya Jadi kalian bisa pilih untuk sebelah kirinya adalah GSPOS SE Dan di sebelah kanan adalah GSPOS untuk LE Jadi cukup kalian klik saja dan langsung otomatis mendownload nanti filenya di bawah sini Nah seperti ini Saya akan cancel saja ini yang saya sudah punya Nah seperti saja untuk mendownload ya Kalau untuk finish ya saya sudah pernah buat tutorialnya Jadi silahkan kalian cek saja fitur waktu Bahkan saya sudah buat 2 video untuk finish supaya lebih jelas Jadi kalian bisa coba-coba pelajar dulu sebelum terjun ke finish Oke dan ini dia modenya sudah terdownload Sudah ada GSPOS 2111 Sekali lagi saya ingatkan Kalau misalnya kalian ingin download yang versi terbarunya silahkan ya Ini saya cuma download versi yang terakhir saya sudah pasang sebelumnya Jadi saya malas lagi untuk rombok ambi Karena bermain dengan finish itu butuh lama untuk generate-nya Jadi saya pengen cepat-cepat saja Oke ini dia sudah ada Kita akan masuk ke mode manager Di sini saya menggunakan mode organizer untuk memasang mode Jadi misalnya kalian menggunakan NMM atau Vortex Silahkan menyesuaikan Oke sebelum memasang mode untuk animasinya Kan pertama harus pasang finish dulu Kalau untuk finish ya seperti yang tadi silahkan kalian cek Teruk yang lain untuk lebih jelas Jadi untuk menambahkan mode Silahkan klik di bagian kiri atas untuk menambahkan mode Setelah itu kalian klik di GSPOS ini Dan kalian tekan open Setelah itu kalian tekan manual Dan di sini saya kasih beginilah supaya kelihatan tanggalnya Dan setelah itu kalian tekan OK Dan tunggu sampai selesai Nah di sini saya akan perlihatkan saja animasi untuk loadingnya Dan ini sudah terinstall di sini Cuma ini sudah ada sebelumnya Nah ini dia Saya sudah tambahkan di sini menjadi nama GSPOS 2111-2022 Supaya saya bisa tahu ini kapan mode-nya Karena dia update terus seperti yang saya bilang tadi Sebelumnya saya sudah pakai di sini Yang ini mungkin sekitarnya ini Sekitar 2 tahun yang lalu 2019 untuk mode-nya Jadi batas Untuk posisinya itu Kalian bisa tempatkan di bawah dari finish Kalau tidak salah tebakanku Atau bisa juga di atasnya Karena ya ini mode ini juga tidak Tidak apa Tidak meng-override Atau tidak menindis mode yang lain Jadi sausnya bebas mau ditempatkan di mana saja Nah setelah terpasang seperti ini Menurutnya kalian akan buka finish kalian ya Atau ini saya sudah lihat dulu Nah kalian buka finish kalian Setelah mode yang GSPOS terpasang Buka finish Dan ini mungkin akan memakan waktu Dan berat juga ya Karena saya lagi record Dan mencoba untuk generate finish Dan ini yang saya takutkan Kalau menggunakan finish Karena finish ini Biasanya agak sensitif ya Jadi kalau misalnya saya bisa update Ini kadang Saat saya dalam in-game Bisa terkena tipos Dan terpasang saya harus generate lagi Dan jadi semoga saja ini berhasil Dan tidak membuat saya mengulangi hal itu Supaya saya bisa cepat-cepat Proses lanjut ke step berikut Setelah terbuka seperti ini Untuk di bagian ibo ini Saya sudah menjelaskan di finish ya Jadi kalau misalnya kalian tidak punya patch Dari masing-masing file yang ini Jadi lebih baik kalian tidak usah aktifkan Kecuali kalian punya salah satu dari mode ini Maka kalian aktifkan Jika tidak, tidak usah Kalian ini cuma sitifatnya Cuma untuk patch ya Membantu untuk Mengatasi animasi yang error Kayak begitu Dan setelah itu kalian tekan Update finish behavior Dan menunggu sampai Semua file-file mode animasi kalian Sudah terbaca Jadi semakin banyak File mode animasi yang kalian pakai Maka mungkin akan semakin lama juga Waktu yang dibutuhkan Untuk si finish behavior Untuk membaca semuanya Disini sudah langsung ada disini Kalian bisa lihat Sudah ada reading GS Post versi tidak terdaftar ya Karena ini mode-nya Dari si Gang Slicer tadi Dia terus update Jadi dia belum tetapkan untuk versinya Versi berapa untuk mode Nah oke Jadi kalau sudah muncul seperti ini ya Di bagian bawah 8487 animation Untuk 16 mode sukses terpasang Termasuk karakter Dan ada 2 peringatan Nah jika sudah muncul Seperti tulisan seperti ini Dan mungkin ya Untuk kalian berbeda ya Karena kalau di saya mungkin ada 8000 Jadi mungkin di antara kalian Dan beda angka Jadi itu tidak apa-apa Jadi kalau muncul peringatan seperti ini Berarti generate dari finishnya sudah selesai Dan jika seperti ini Kalian tekan exit saja Dan jika ada peringatan muncul seperti kotak Kalian tekan X saja silangnya Dan setelah itu Pasti akan muncul peringatan disini Nah ini karena ada file baru Di dalam folder override dari kalian Nah untuk stepping ini Kalian bisa simak detailnya di video yang finish ya Jadi kalian cukup klik kanan disini Dan create mode saja Seperti itu Dan kalian bisa berikan nama dia seperti apa Nah jadi misalnya kalian cek langsung di mode organizer Itu di dalam folder override Maka ini Sudah akan ada seperti ini ya Ini saya akan delete saja ya Karena saya sudah ada sebelumnya Jadi saya akan hapus saja Nah jadi untuk kalian yang ingin tahu Silahkan cek video aku yang finish Untuk memberi tahu Dan jika sudah Ini kalian refresh Biar hilang peringatannya Dan setelah itu Finishnya sudah oke di atas ya Saya sudah simpan finishku disini Behavior dengan finish error die ini Hasil dari generateku yang sebelumnya Untuk yang guest post ini Nah dan seberikutnya Tidak ada lagi Dan seperti yang kita akan lihat Bagaimana tampilan di dalam ingapnya Dan semoga berhasil ya Tidak terkena tipos Nah ini dia Saat masuk dalam game Rupanya ada seperti ini Finish sexy move stop with error Last finish generation failed Begitu yang dengan finish PCA Jadi error semua Jadi mungkin Masuk terkeluar gamenya Nah seperti itu Jadi ya Karena saya tadi lagi generate finish Jadi ya saya harus generate kembali lagi Jadi oke lah Saya akan menunggu dulu Oke ini dia Sesudah generate yang baru Finish behavior Dengan finish GG Kita coba lagi Oke Dan akhirnya sudah bisa masuk Jadi untuk kalian yang mengalami masalah Seperti saya tadi Ya jangan bersedih Jangan berkecil hati Jangan berhenti mencoba Karena itu sebenarnya cuma masalah biasa saja Cukup hapus file generate sebelumnya Dan generate yang baru Dan setelah itu kalian buat Kalian bisa simak di video Yang finish untuk lebih detail Nah disini harusnya Saya sudah bisa jalan kembali Dan sudah normal untuk animasinya Nah oke Jadi saat kalian sudah memasang mode GS post Dan saat kalian masuk ke dalam ingame Saat kalian cek di inventory kalian Dan masuk ke bagian apparel ini Untuk bagian armor Untuk set Di bagian bawah itu Sudah akan ada pilihan seperti ini GS player dengan GS selector Di awal mode ini rilis Itu hanya ada GS player 1 saja Dengan selector 1 Cuma sekarang karena sudah Lama dia melakukan modding Dan terus mengupgrade modenya Dan ini sudah sampai Ada 7 opsi cincin Yang bisa dipilih Nah saya akan testingnya di luar dulu Karena disini saya mau coba satu hal Yang dijelaskan di deskripsi mode tadi Dimana kalian bisa membuat NPC juga Kena dari efek Untuk GS postnya Yang saya sendiri belum pernah coba Bagaimana Jadi disini kita akan lihat Bagaimana itu jika diberikan ke Apa diberikan ke NPC Oke ini dia Dan harusnya disini ada si Kita ambil si Lydia saja Nah untuk kalian memilih animasinya itu Pertama kalian pakai inventory Dan kalian klik di selector 1gs ini Setelah itu dia akan terbuka seperti ini Dan saya akan coba kembali Jadi dia ada pilihan seperti ini 1 sampai 9 Dan seperti yang tadi Untuk normal itu Dia sifatnya untuk karakter sendiri Kalau untuk futa silahkan Nah akan check up itu futa Untuk objek itu animasinya Dia menggunakan objek ya Atau sesuatu begitu Coba saya akan pilih disini Grab to pulse way Coba 70 ini Ambil 70 Setelah itu Saya berikan ke si Lydia ini Saya kasih dia untuk selector 1 ini Dan setelah itu kembali Dan saat saya aktifkan di GS player Lah malah sayang ngedance Nah jadi seperti ini dia Kalau misalnya kalian pilih selector Jadi kalau berarti tinggal tekan spasi Kenapa bukan kau yang bergerak Apakah harus saya berikan Mungkin saya tidak mengerti Apakah caranya seperti itu Atau bagaimana ya Saya kena belum kembali ya Jadi itu saya masih belum tahu Bagaimana cara untuk Nah tadi dijelaskan di deskripsi Yang saat di lower lap Selepas itu bisa untuk NPC Saja juga tidak mengerti Apakah harus diberikan Atau harus menggunakan mode tambahan lagi ya Karena ada mode yang saya tahu Seperti kayak Amazing follower tweak Begitu Dengan Companion atau apalah Yang bisa memberikan Efek post Kayak jadi ya Jadi NPC atau follower kita Bisa ikut untuk berpost ya Jadi mungkin Bisa jadi mungkin itu harus Bawaan ke sana Jadi bisa langsung diatur Mungkin ya Karena saya tidak pakai mode seperti itu Jadi saya kurang tahu Para orang yang ada di Post community untuk guru facebook Ada scroll sekarang Indonesia ini Itu banyak yang buat seperti itu ya Jadi misalnya kalian penasaran Nanti bisa cek-cek langsung di sana juga Dan kita akan cek satu-satu Mungkin saya tekan preview semuanya Tapi Satu per satu ini masih lah Coba saya akan ambil selektor Tadi selektor satu sudah kan Saya ambil yang dari sini Coba saya akan ambil yang normalnya Coba saya ambil yang normalnya Saya ambil dari dua sini Kemudian masuk Oh ini musik enak sekali Masuk ke misalnya Apa yang Sembarang lah 14 Setelah kalian pilih di selektor Kalian aktifkan di ZZGS player Dan si karakter Bukan menggerak Nah jadi tadi itu Kayak ada tipe sedikit Itu karena lagi mencoba Untuk meng-generate animasinya Jadi tunggu saja Jika kalian terlalu lama Berarti bisa jadi Mungkin animasinya error Jadi coba kalian untuk Generate finish kembali Nah ini contoh untuk selektor satu Dan lanjut ke selektor dua Di selektor dua ini Ada yang saya suka animasinya Yaitu Mana ya Saya sudah coba kemarin Untuk Dia masuk di Object Animation X16 Dan play drum 141 Saya suka liat ini Nah seperti ini Jadi kalau misalnya kalian Kayak orang yang membuat video-video short Tentang Skyrim Mungkin ini bisa menjadi salah satu hal Jadi kalian cukup buka di command console Dan kalian ketik TFC Biar untuk toggle free camera Kalian bisa bergerak Dan kalau misalnya kalian menggunakan Mode free camera Itu kalian bisa menggunakan I dan key Untuk memutar kameranya Jadi misalnya kameranya bisa jadi seperti ini Jadi cukup kalian zoom Dan ini bisa menjadi satu buah video short Nah seperti ini Nah misalnya kalian ingin kembali Tengah tekan R Dan setelah itu kalian buka console Dan klik kembali TFC Dan akan kembali ke tampilan seperti ini Saya akan berhenti Lanjut ke untuk selektor ketiga Saya akan ambil contoh saja Untuk disini coba pakai yang normal lagi Dua satu Contoh Cross Eh keras lagi Cross arm Apa latihan namanya Dan buka disini Dan animasinya seperti ini Sebenarnya tanpa harus lompat Juga kalian bisa langsung pindah ke animasi berikutnya Jadi kalian cukup pindah ke selektor 4 Dan misalnya saya akan ambil lagi Yang untuk object animation Misalnya Nama-namanya juga Ini aneh ya Oke 288 Kataan lah Kita akan aktifkan di GX player 4 Dia akan berpindah seperti ini Nah dia animasinya Animasi memegang senjata sebenarnya Cuma disini entah kenapa Kataananya tidak muncul Apakah mungkin masih dalam Progress Mode nya dibuat Atau bagaimana ya Seperti itu Dan ketuk 5 Saya akan ambil object lagi Nah ini banyak yang belum ada penjelasannya ya Coba ini 359 Ambil saja sebagai contoh Nah dia lagi di depan kursi Dan ya joget-joget seperti itu Dan ada selektor untuk GS6 Dan ini sepertinya Leput aku semulai berat Untuk mengerender semua ini Karena ya Performa kurang Kita aktifkan untuk yang ke-6 Seperti ini Dan terakhir untuk di Untuk yang di selektor 7 ini Saya akan pilih satu yang belum selesai Contohnya ini 60-63 itu masih dalam tahap pengerjaan Saya akan ambil yang 60 Dan saya akan pilih sembarang saja disini Jadi ini Ibarat animasinya belum ada Jadi belum dimasukkan oleh si Gunslicer tadi Dan saat kalian aktifkan Dia itu akan diam saja Nah diam seperti ini Itu artinya Animasinya itu belum dimasukkan Dan juga kalau misalnya kalian menemukan Mode-mode Mungkin ada mode-mode lain yang Sudah ada dalam sini Cuma saat kalian aktifkan itu Dia tidak bergerak Atau kayak seolah-olah dia cuma Kayak memegang perutnya Karakter Jadi karakter kalian Ibarat kayak memegang perut begitu Nah itu artinya Animasinya Belum jalan Dan belum dimasukkan Ke dalam gamenya Jadi Animasinya masih dalam progress Jadi belum Betul-betul selesai Dan selesai itu saja untuk review Dari semua GS Post-nya Permasing-masing Permasing selektor Dan satu player Jadi kalau misalkan kalian ingin explore full Silahkan Silahkan serahkan ke kalian sendiri Untuk lihat-lihat yang mana Dan mungkin ingin kalian review satu-satu Karena Mungkin ada yang pernah buat atau tidak ya Jadi kayak Dia buat begini Per animasinya Dia buatkan video Ya Gitu lah Silahkan serahkan kalian sendiri Untuk mengeksplore semua Karena ini banyak sekali Mau sampai berapa 600 lebih sekarang Animasinya Jadi ya silahkan Dan selesai itu Coba saja dulu Untuk membuat review Tentang GS Post-animation Dari Gunslicer Yang bisa saya buatkan Untuk kalian Jadi seperti saja Dan yang bisa saya tanggapnya adalah Modnya keren ya Saya suka mod yang animasinya Masih post begini Karena Ini bisa berguna untuk saya Karena biasanya saya pakai Untuk buat thumbnail Dan lain-lain Jadi ya Saya sangat pakai Yang kayak begini Dan saya sangat suka Dan dukung Dan juga si Gunslicer orangnya Rupanya baik hati ya Jadi misalnya kalian Suatu saat ingin memberikan dukungan Silahkan Kalian bisa berlangganan Di Patreonnya Dan jika tidak Ya kalian cukup Kredit saja dia Di karya kalian Kalau misalnya kalian posting Di media sosial Atau di mana ya Di website atau apapun Yang kalian miliki Cukup tag saja Bahwa animasi ini Dari Gunslicer ya Karena Dari depannya Buat semua animasinya Itu publik Jadi kalian bebas Untuk download Dan misalnya kalian ingin Kasih dukungan Silahkan dengan Join ke Patreon Dan untuk mod ini Selesa Ya menarik Selesaikan dengan animasi-animasi Dan juga modnya Cukup benar digunakan Dan cukup pasang Dan kalian generate dari finish Atau mungkin juga Misalnya generate dari nemesis Saya kurang tahu Untuk nemesis Apakah bisa atau bekerja Ya silahkan kalian sendiri Yang cari tahu Dan jika bisa Tolong Atau share line phone Yang di komen Supaya kita bisa saling Bertukin informasi Dan selesai itu saja Dan ya Yang ingin saya katakan Di awal Misalnya Promal Apabila ada komentar kalian Yang belum saya balas Sampai saat ini Karena bisa jadi Komentar kalian masuk Kedalam komentar spam Di youtube Jadi saya cek terlebih dahulu Dan setelah itu Setujui setelah itu Banyak bisa saya balas Komentar kalian Jadi saya mohon maaf ya Jika misalnya ada Jika mungkin ada komentar kalian Yang belum saya bahas-bahas Hingga detik ini Karena Ya seperti itu masalahnya Dan juga untuk Kemasaran terkait mod ini Jika kalian punya Hal itu Silahkan kalian Comment di kolom komentar Nanti Saya akan coba bantu Untuk jawab Saya akan harus mencari tahu sendiri Bagaimana cara Untuk menyelesaikan Permasalahan itu Dan juga saya menjadikan Jasa untuk sharing Jasa Jadi kalian bisa jaring Ke discordku Di skyrim hideout Silahkan kalian cek Link di deskripsi Kalau misalnya kalian ingin Gabung ke sana Mungkin kalian bisa sharing Video foto Dan ya Cheat chat Ngomong-ngomong bersama Para-para orang di sana Sesama model juga Yang lagi latihan Ataupun yang sudah Mencapai level Oke Untuk bisa mengajar orang lain Ya Jadi silahkan kajuan ke sana Komen yang kalian ingin sharing Permasalahan kalian Yang tidak bisa kalian ceritakan Dan salah satu saja Jika misalnya ada informasi penting Saya akan pin di kolom komentar nanti Silahkan kalian baca Kalian bisa jadi itu untuk Bisa jadi berguna untuk kalian Sebagai referensi untuk mode ini Oke That's all guys Just wait for more See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax